Intro Anda kembali bersama kami di Time to Talk bersama saya Dita Ruspendi Kali ini kita masih membahas mudahnya terdakwa kasus korupsi bebas Masih tersambung bersama kami melalui sambungan virtual ada Kang Hoyro Anam Gumilar Ketua Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Jawa Barat Kang Anam tindakan korupsi kian menjamur menjadi parasit ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini Apa sebenarnya Kang Anam yang membuat para terdakwa kasus korupsi ini justru seolah begitu mudah bebas begitu Bahkan Jaksa Pinangki yang sudah tadi kita singgung sedikit ya tetap digaji saat kasusnya sedang dikembangkan Bagaimana Kang Anam? Terkait memang para tersangka ataupun terdakwa ini Yang pertama bahwa korupsi itu yang dilakukan khususnya dalam keterlibatan Jaksa Pinangki itu kan sebetulnya sudah tersistem Maka dari itu Itu salah satu indikasi bahwa abainya kejaksaan dalam hal administratif yaitu gaji setat nos Nah ini kan sebetulnya menunjukkan bahwa ada persoalan sebetulnya di dalam tubuh kejaksaan Makanya yang tadi saya katakan di awal bahwa lemahnya kejaksaan bahkan saya pesimis Apalagi di level provinsi, kota kabupaten itu dalam melakukan tugas dan fungsinya tentang penanganan tindak di dana korupsi itu sangat lemah Dan bahkan hanya sekedar formalitas-formalitas saja dan itu kan terbukti tentang bagaimana ditunggu kejaksaan sendiri dalam kasus Jaksa Pinangki Kelembagaan sekelas penegak hukum level pemerintah pusat itu abai dan membiarkan gaji tetap berjalan ketika Jaksa Pinangki itu sudah ditunggu kejaksaan yang tersangka Nah ini kan menunjukkan bahwa memang saya lihat tidak ada goodwill dari penegak hukumnya dan itu terbukti dalam kasus tersebut Bagaimana urusan masalah administrasi saja, gaji saja itu kan sampai lupa Kalau memang punya goodwill ketika ada rekannya yang memang melakukan tidak di dana korupsi dalam keterlibatannya Harusnya kan kalau kita itu kan langsung gerger bahwa di sesara kelembagaan bahwa ini harus diberikan sanksi dan lain sebagainya Ini kan seolah-olah dalam proses penangkapan dan lainnya saja kan bisa dikatakan sangat dramatis Kenapa? Karena ada sesuatu di dalam tubuh kejaksaan dan ini harus segera direformasi Nah ini kan sebetulnya kenapa tubuhnya KPK kan karena lembahnya tidak di dana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan Nah itu mbak Dita sebetulnya yang saya lihat Perlu ada reformasi begitu ya Lalu bagaimana Kang Anam seharusnya bangsa Indonesia ini menangani permasalahan kasus korupsi yang tak kunjung usai ini Perlukah ada hukuman mati, Kang Anam? Perlukah ada hukuman mati? Saya pikir yang paling terpenting itu adalah dimiskinkan Jadi kalau berbicara korupsi pasti berbicara tentang masalah ingin memperkaya diri Jadi yang pertama itu, jadi ketika ada yang memang tertangkap korupsi itu harus dimiskinkan Yang kedua daripada dihukum mati lebih baik penjara seumur hidup Nah ini sebetulnya dua hal ini yang memang sebetulnya harus diterapkan dalam undang-undang korupsi Bahwa orang ataupun siapapun itu yang terlibat korupsi itu dua hal ini Jadi bagaimana penjara seumur hidup dan juga dimiskinkan Nah ini kan memberikan efek jelas Nah ini yang memang sebetulnya kita harus mereformasi juga aturan pendekatan hukum kita Kalau secara dihukum mati, saya secara pribadi itu juga tidak sepatah Tetapi itu akan sangat efektif ketika itu dihukum secara maksimal Dijara seumur hidup dan juga dimiskinkan Nah ini kan akan menjadi efek jelas Nah yang kedua Ya balik lagi harus direformasi semua lembaga pendekatan hukum kita itu Jadi dua hal itu yang menurut Kang Anam ini paling menyulitkan ya Penjara seumur hidup dan dimiskinkan Kalau begitu, Kang Anam punya pesan apa untuk para terdakwa kasus korupsi? Saya sebetulnya kalau untuk terdakwa korupsi pesannya Saya pikir harus menjadi justice collaboration untuk pengukapan tindakan korupsi yang sampai akar-akarnya Dan itu juga harus dihargai oleh pemerintah Nah kerjasama itu sebetulnya yang memang memberikan maaf untuk dia ketika ingin diberi remisi Jadi ketika remisi itu harus ada timbal bali Bukan berkelakuan baik dalam aktivitas lembaga permasyarakat Bukan Untuk menebus kesalahan ataupun dosannya Itu harus relevan dengan tindakannya Jadi salah satu bentuknya itu Sama-sama membuka apa yang memang terkuat terjadi Sehingga segala bentuk pendidakan itu bisa sampai ke akar-akarnya Bahwa boleh cek mantan-mantan koruptor yang memang sudah keluar Pernah atau tidak mengungkap apa sih sebetulnya kasus korupsinya itu Kan jarang sekali terjadi, bahkan saya belum pernah dengar Dan ini sebetulnya yang ingin saya harapkan terhadap Siapapun yang memang sudah melakukan kesalahan tersebut Itu salah satu cara untuk dimaafkan Mendapatkan remisi dan dimaafkan oleh publik Nah itu pesan saya untuk para koruptor Mudah-mudahan bisa disimak ya Apa yang tadi disampaikan oleh Kang Anam Kang Anam terakhir Harapan Kang Anam terhadap negeri ini ya Sebagai pemuda yang memiliki pandangan dan cita-cita Yang mulia begitu Atas permasalahan kasus korupsi di negeri ini, Kang Anam Yang pertama Saya mengajak Khususnya untuk generasi saya Karena untuk mereformasi semua itu Harus potong generasi Dan generasi saya harus satu frame Bagaimana ke depan membangun bangsa ini Khususnya Melalui aktivitas sikap, tindak, pola, perilaku Bagaimana korupsi itu Bisa dicegar Nah sehingga ke depan generasi kita ini Jangan sampai ada aktivitas korupsi Itu yang pertama Yang kedua Generasi kita harus Terhadap anggaran publik Dari sekarang harus Yuk sama-sama kita belajar Sama-sama kita peduli Terhadap aktivitas anggaran publik Di level manapun Baik di level desa Baik di level RTRW Baik di aktivitas sekolah Kampus dan lain sebagainya Sehingga kita belajar bagaimana Ketika kita sudah peduli terhadap Anggaran publik Ataupun anggaran masyarakat Ini menjadi pertanam terhadap diri kita Yang selanjutnya Untuk pemerintah Bagaimana memberikan negasi yang baik Untuk kami penerus bangsa ke depan Dengan melakukan aturan-aturan Dan contoh-contoh sikap Dan perilaku yang baik terhadap kita Apalagi ke depan Semua negara sudah berbisara tentang Bagaimana 20 tahun ke depan Bagaimana Indonesia menghadapi Indonesia emas Bagaimana kita bersaing dengan dunia global Tapi hari ini kita disibukan Dengan kondisi internal Dimana korupsi masih menjadi momok yang menakutkan Tidak ada perubahan Dari zaman orde baru sampai sekarang Dan saya pikir Ini menjadi lebih parah Kenapa? Karena kasus korupsi itu Terjadi bukan hanya di level pusat Tapi sesampai level Provinsi, kabupaten, kota, dan desa Jadi saya meminta sama-sama semua Bagaimana menyiapkan generasi kita ke depan Untuk menyebut Indonesia emas Itu sih Mbak Jadi intinya Kangana menaruh harapannya Untuk masyarakat dan pemerintah Untuk masyarakat Supaya kita lebih peduli lagi Terhadap aktivitas anggaran publik Dan untuk Terhusus untuk pemerintah Itu supaya membuat aturan Disertai perilaku contohnya Begitu ya Kak Anam Khoirul Anam Ketua Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Jawa Barat Terima kasih Sayang sekali Durasi kita tidak panjang Mudah-mudahan kita akan Jumpa lagi di lain kesempatan Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih atas kebersamaan Anda Dalam episode kali ini Mudah-mudahan kita dapat Berjumpa kembali di lain episode Jangan lupa tetap terapkan Protokol kesehatannya dengan 5M Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih Sub indo by broth3rmax